...dari Papua Lintasan kedua, Tsunami HT Koromat dan Gert Stanley Rengibo dari Papua Barat Lintasan ketiga, Pak Delianor dan Ramadhani dari Kalimantan Selatan Lintasan keempat, Luqman Nurhakim dan Andri Surya Medali Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Dan Lintasan kelima, Sahrul Ashar dan Sukrianto dari Sulawesi Selatan Nampak begitu antusias, kita lihat penonton di seberang danau Di luar jalur dari lomba atau venue atau lintasan Sepertinya para penduduk Dari seberang pulau Semoga mereka-mereka yang menonton dari seberang lintasan tidak mengganggu jalannya lomba Dan tetap memberi semangat kepada para pendayung untuk menyelesaikan lombanya Buat penonton kita yang ada di Teluk Yoteva, seberang lintasan Bapak Semifinal 2, Nomor Kayak 2, Seribu Meter Putra Lintasan pertama, Rokel Munin dan Yulis Damo dari Papua Lintasan kedua, Tsunami HT Koronat dan Gastendi Rengibu dari Papua Barat Lintasan ketiga, Padlianor dan Rabadani dari Kalimantan Selatan Lintasan keempat, Lukman Nurhakim dan Andri Surya Medali dari daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta Lintasan kelima, Sahrul Ashar dan Sukrianto dari Sulawesi Selatan Kita lihat para pendayung sudah semakin melaju ke depan Menyusuri atau sudah melewati garis 500 meter Hampir menyelesaikan 200 meter menjelang timus Masih bersama-sama kelima pendayung tersebut atau kelima tim dari masing-masing daerah Nampaknya dari lintasan pertama, Papua dan Kalimantan Selatan Seperti yang bersama-sama di depan Diikuti tiga tim pendayung dari Papua Barat Daerah khusus DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan Kita lihat dua tim pendayung di depan Siapakah yang akan menyelesaikan pertandingan terlebih dahulu Beri semangat kepada para pendayung Ya, tol yang bisa kata Papua Siapa yang bersaing antara Papua dan Kalimantan Selatan Kita lihat Ya, nampaknya dua tim terdepan sudah mendalui Ditambah Diikuti